Al-Fatihah 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 Mereka itu nabung untuk bisa berangkat Bahkan kita tahu pedagang-pedagang kecil Yang Ya cuma jualan bakso Ada jualan-jualan ringan gitu Ya mereka pengusaha pedagang gitu Bahkan ada yang cuma jual kain saja Bahkan ada yang cuma jual Ya Seperti minyak kayu putih gitu Dia jadikan bahan untuk pijat Ya saya pernah dengar dan Itu tempat kajian saya rutin juga Pengurus masjidnya itu naik haji Gara-gara itu Dia nabung pelan-pelan Dia dengan istrinya itu naik haji Orang-orang biasa Orang-orang dulu itu pinter untuk menabung Ada juga yang sekarang ini Kalau yang model saat ini Ada yang meminjam uang Atau ada yang Meminta Dari bank Untuk ditalangi dulu Supaya mendapatkan Supaya mendapatkan Ya Kursi Supaya mendapatkan jatah Untuk bisa berhaji Jadi ditalangi dulu Ya Ditalangi dulu Dia misalnya punya Biaya yang harus dia keluarkan Untuk dapat Kursi ini Dapat jatah ini 25 juta Maka Dia minta pada bank Ini saya punya uang 10 juta saja Nah tolong sisanya dibiayai Ya minta untuk ditalangi Nah sekarang kita lihat Riwayat tentang hal ini Iza kharajan rajulu Hadjan bin nafakotin Tayyibatin Wadhu arijilahu fila gharzi Fa naada Labbaik Allahumma labbaik Nadahu munadin minas sama Labbaik wassa'daik Zaduka halalun Warahilut Warahilatuka halalun Wahajuka mabrurun Ghayru ma'zuhrin Wa iza kharajan bin nafakotil khabisati Fawadhu arijilahu fila gharzi Fa naada Labbaik Nadahu munadin minas sama La labbaik Wala sa'daik Zaduka haramun Wa nafakotuka haramun Wahajuka guairu mabrurun Apabila seorang berangkat Untuk menunaikan ibadah haji Dengan harta yang halal Saat dia menginjakan kakinya Ke atas kendaraan Ia menyeru Labbaik Allahumma labbaik Maka ada yang menyeru dari langit Diterima hajimu Dan kau berbahagia Bekalmu berasal dari harta halal Kendaraanmu dibeli dari harta halal Dan hajimu mabrur dan diterima Lihat kalimatnya ya Bekalmu berasal dari harta halal Kendaraanmu dibeli dari harta halal Oleh tidak pakai Beli kendaraannya Berarti dia naik Pesawat Naik kendaraannya dari harta halal Hajimu mabrur dan diterima Terus Dan apabila Dan apabila ia berangkat dengan harta haram Lihat Dengan harta haram Dia berangkat itu bagaimana Saat dia menginjakan kakinya Ke atas kendaraan Ia menyeru Labbaik Allahumma labbaik Maka ada yang menyeru dari langit Tidak diterima kedatanganmu Dan kau tidak mendapatkan kebahagiaan Bekalmu berasal dari harta haram Biaya hajimu dari harta haram Dan hajimu tidak mabrur Hadis riwayat Tobroni Hadis ini dinukil oleh Syekh Ibn Bas Dalam bukunya Dan beliau menyetujuinya Nah tentang hadis ini Kalau Lihat dari sisi sanat Menurut Ibn Rajab Al-Hambali Da'if Seperti disebutkan dalam Jami'ul Ulum Malikam Ini kalau tidak salah Ini pembahasan hadis 10 Dari Hadis Arba'in An-Nawiyah Dijelaskan oleh Ibn Rajab Al-Hambali Dalam kitabnya Jami'ul Ulum Malikam Beliau katakan Sanat hadis ini Da'if Tapi Syekh Ibn Bas Ini menyetujui hadis ini Terus dalam Jami'ul Ulum Malikam Ibn Rajab Al-Hambali Menyebutkan Para ulang bersisi pendapat Mengenai haji dengan harta haram Dan sholat dengan pakaian haram Haji dengan harta haram Dan sholat dengan pakaian haram Apakah gugur Kewajiban sholat dan haji tadi Apakah gugur Kewajiban sholat dan haji tadi Terus Untuk menjerinikan permasalahan ini Mari kita lihat produk ini Dari tinjauan fikih Jadi kalau memakai hadis tadi Untuk menyatakan Hajinya jadi tidak asa Kurang tepat ya Karena dari sisi sanat Da'if Dan terdapat persisi sanat pendapat Hajinya itu Jadi gugur atau tidak Kalau dia menggunakan harta haram Saya bahas dalam tulisan Di rumesaw.com Nanti cari dengan judul Haji dan sholat tidaklah diterima Karena harta haram Tanda tanya Kalau saya tulis ada tanda tanya Berarti Ini masih dipertanyakan gitu Kalau tanda tanya ini tidak ada Berarti saya pastikan Oh ini bermasalah Tapi judulnya saya beri tanda tanya Haji dan sholat tidaklah diterima Karena harta haram Nanti bisa di cek Dilihat secara lebih lengkap Di tulisan rumesaw.com Terus Bentuk akadana talangan haji Yaitu Seseorang yang ingin mendaftar haji Datang ke salah satu lembaga keuangan syariah Lalu mendaftarkan diri untuk haji Dan membuka rekening tabungan haji Serta membayar saldo minimal 500 ribu rupiah Nah misalnya 500 ribu rupiah ya Disini minimal Kalau tadi saya sebutkan Ini jama saya waktu malam ahad kemarin Dia tanya Dia sudah bayar 10 juta Sisa 15 juta Kalau disini 500 ribu Ini minimal Terus Kemudian Agar ia mendapatkan kepastian sit Untuk tahun berapa Maka ia harus melunasi Sebanyak 20 juta rupiah Nah kalau sekarang 25 juta rupiah Kalau mungkin ada perubahan yang lainnya lagi Terus Bank dapat memberikan dana talangan Dengan pilihan 10 juta rupiah 15 juta rupiah 18 juta rupiah Nah bisa milih dana talangan 10 juta 15 juta 18 juta Terus Andai pendaftar memilih talangan 18 juta rupiah Berarti ia mengeluarkan dana tunai Sebesar 2 juta rupiah Sebesar 2 juta rupiah Ia mengeluarkan dana tunai Ia mengeluarkan dana tunai Ia mengeluarkan dana tunai Sebesar 2 juta rupiah Iya terus Dan 18 juta rupiah Akan ditalangi oleh lembaga keuangan syariah Dia punya 2 juta Bank nanggung 18 juta Kan total dana untuk dapat sit itu 20 juta Terus Utang pendaftar haji ini Ke lembaga keuangan syariah Sebanyak 18 juta rupiah Akan dibayar secara angsuran Selama 1 tahun Ditambah dengan biaya administrasi Sebanyak 1,5 juta rupiah Sehingga Yang harus dibayarnya Ke lembaga keuangan syariah Menjadi 19,5 juta rupiah Jika dalam setahun Tidak terlunasi hutangnya Kepada bank Maka ia dikenakan biaya administrasi baru Nah lihat ya Ini lihat ceritanya dulu Andai pendaftar memilih talangan 18 juta rupiah Dia berarti harus setor 2 juta Namun disitu Utang pendaftar ini Ke lembaga konsernya 18 Dibayar secara angsuran Selama 1 tahun Ditambah dengan biaya administrasi Ada biaya administrasi lagi Lihat ya Ada dana talangan Pihak bank Menanggung Sisa biaya Plus Atau ditambah Biaya administrasi Ya terus Andai pendaftar memilih talangan 15 juta rupiah Berarti ia mengeluarkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah Ya kan total untuk dapat seat 20 juta terus Dan 15 juta akan ditalangi oleh lembaga keuangan syariah Ya Utang pendaftar haji ini Ke lembaga keuangan syariah Sebanyak 15 juta akan dibayar secara angsuran selama 1 tahun Ditambah dengan biaya administrasi sebanyak 1,3 juta rupiah Ya Sehingga yang harus dibayarnya ke lembaga keuangan syariah Menjadi 16,3 juta rupiah Jika dalam setahun tidak terlunasi hutangnya kepada bank Maka ia dikenakan biaya administrasi baru Nah telat lagi dapat biaya administrasi baru Terus Andai pendaftar memilih talangan 10 juta rupiah Berarti ia mengeluarkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah Dan 10 juta akan ditalangi oleh lembaga keuangan syariah Utang pendaftar haji ke lembaga keuangan syariah Sebanyak 10 juta rupiah akan dibayar secara angsuran Selama 1 tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak 1 juta Sehingga yang harus dibayarnya ke lembaga keuangan syariah Menjadi 11 juta rupiah Jika dalam setahun tidak terlunasi hutangnya kepada bank Maka ia dikenakan biaya administrasi baru Nah andai pendaftar memilih talangan 10 juta Berarti ia mengeluarkan uang tunai sebesar 10 juta Kan total 20 ya Tapi disini biaya adminnya Biaya administrasinya itu 1 juta rupiah Sehingga Yang harus dibayarnya ke lembaga keuangan syariah Itu 11 juta rupiah Kalau tidak terlunasi Maka buat administrasi baru lagi Ingat itu ya Jadi ada biaya administrasi Jika tidak bisa dilunasi Dalam setahun Maka dibuat lagi Biaya administrasi baru Nah sekarang adakah masalah dalam transaksi ini Kita lihat tinjauan fikirnya Dalam produk dana talangan haji ini Ada 2 akad yang digabung dalam sebuah produk Yaitu akad kort atau pinjam-meminjam Dalam bentuk pemberian talangan dana Dari pihak bank kepada pendaftar haji Dan akad yang kedua adalah ijaroh Atau jual beli jasa Dalam bentuk ujroh atau fee administrasi Yang diberikan oleh pendaftar haji Sebagai pihak terhutang kepada bank Sebagai pemberi pinjaman Kordon yaitu pinjam-meminjam Ijaroh jual beli jasa Dalam bentuk ujroh Jadi ada 2 disini Dianggap ada 2 Ada tadi kordon Ada disitu ujroh Terus Menggabungkan akad kort dengan ijaroh Telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menggabungkan akad kordon Dan ijaroh Itu kan 2 akad Yang satu itu tolong menolong Kordon itu pinjam-minjam Itu tolong menolong Ijaroh itu untuk cari untung Ini telah dilarang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Yaitu tidak halal Menggabungkan akad pinjaman Dan akad jual beli Hadis riwayat Abu Dawud Dan disahihkan Oleh al-Albani Ya Dilarangkan akad ijaroh Dan akad ijaroh Termasuk akad jual beli Yaitu jual beli jasa Akad ijaroh termasuk akad jual beli Yaitu jual beli jasa Nah kalau dianggap tadi Biaya administrasi ini Biaya jasanya Maka ini termasuk Dalam jual beli Jual beli jasa Maka saat Tadi disebut ada Utang Kembalinya Biasa gitu Kembalinya Ya 20 juta kembali 20 juta gitu 10 juta kembali 10 juta Namun ada biaya ini digabungkan jadi satu Maka jadi masalah Terus Maka Dengan demikian Produk ini bertentangan dengan hadis nabi Karena akad ijaroh Bisa dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman Untuk mengambil laba dari pinjaman yang diberikan Sehingga termasuk dalam larangan pinjaman Yang mendatangkan manfaat Atau keuntungan Ya Terus Selain hadis di atas Juga para ulama telah sepakat Haramnya penggabungan akad pinjaman Dan jual beli Ijma ini Dinukil oleh beberapa ulama Di antaranya Al-Korofi berkata Umat Islam telah sepakat Bahwa boleh hukumnya Jual beli dan utang piutang Yang terpisah kedua akad tersebut Akan tetapi Haram menggabungkan kedua akad tersebut Dalam satu akad Karena ini merupakan celah Untuk terjadinya riba Umat Islam telah sepakat Karena ini adalah jalan Menuju riba Jalan terjadinya riba Terus Pernyataan yang sama Juga dinukil oleh Azhar Kasih Dalam bab pembahasan Saduz Zariah Atau larangan terhadap sarana Ya terus Namun Namun Bila pintu pengambilan keuntungan ini Dapat ditutup rapat Maka akad ini Dapat dibolehkan Sebagaimana Difadwakan oleh Berbagai lembaga Viki internasional Dan Sebagaimana yang dinyatakan Dalam fatwa DSN Yang membolehkan Mengambil biaya administrasi Yang nyata-nyata Diperlukan dalam jumlah tetap Dan bukan Berdasarkan besarnya Pinjaman Lihat ya Bila pintu Pengambilan keuntungan ini Dapat ditutup rapat Maka akad ini Dapat dibolehkan Sebagaimana Difadwakan oleh Berbagai lembaga Viki internasional Jadi yang masalah disini Ada keuntungan Sebenarnya dinyatakan Dalam fatwa DSN Yang membolehkan Mengambil biaya administrasi Yang nyata-nyata Diperlukan dalam jumlah tetap Dan bukan Berdasarkan Besarnya pinjaman Terus Namun Namun fatwa tersebut Tidak dijalankan Pada praktek Yang dijelaskan sebelumnya Dimana besarnya Biaya administrasi Bervariasi Berdasarkan besarnya Pinjaman yang diberikan Oleh bank Nah lihat Tadi ternyata Biaya administrasi Bukan tetap Ya tadi ya Disebut ada Biaya administrasi Bukan tetap Kalau Pinjamnya itu 18 juta Biaya administrasinya Satu setengah Kalau pinjamnya itu 15 juta Biaya administrasinya Itu Satu koma Tiga juta Kalau Pinjamnya itu Sepuluh juta Biaya administrasinya Satu juta Berarti tidak sama Ternyata Ya Di situ tidak Tidak sama Nah ini jadi Dalam prakteknya Ini menyalahi Terus Ini jelas-jelas Bahwa pihak bank Tidak sekadar menarik Biaya administrasi Yang nyata-nyata Diperlukan Akan tetapi Di sana Telah dimasukkan Laba Dari pinjaman Telah dimasukkan Laba Dari pinjaman Terus Maka jelas ini Hukumnya termasuk Riba Ini hukumnya termasuk Riba Terus Jika dilihat Dari persentase Besarnya biaya Administrasi ini Yaitu Sekitar 10% Dari besarnya Pinjaman Ini hampir sama Dengan bunga pinjaman Yang ditarik oleh Bank konvensional Yang ditarik oleh bank konvensional Dan juga pada saat Pendaftar haji Yang berstatus sebagai peminjam Tidak mampu melunasi utangnya Dalam waktu 1 tahun Yang diperjanjikan Maka ia akan dikenakan Uang administrasi Ini sama dengan Riba Jahiliyah Ketika peminjam Tidak mampu Mengembalikan utang Dikenakan denda Hanya saja Ini ditukar Namanya Dengan biaya administrasi Dan juga pada saat Pendaftar haji Berstatus sebagai peminjam Tidak mampu melunasi utangnya Ada lagi Biaya administrasi baru Satu tahun tidak lunas Ada biaya administrasi baru Ini sama dengan Riba Jahiliyah Sudah ada biaya administrasi pertama Sudah masalah Tambah lagi Ternyata Ada Biaya administrasi baru Hakikatnya adalah Riba Jahiliyah Terus Himbawan Untuk lembaga keuangan syariah Agar menerapkan fatwa di SN Dan tidak keluar dari fatwa Ingat Jangan keluar dari fatwa Nah itu tadi Yang kemarin-kemarin Kita bahas sebelumnya Sudah ada fatwa dari EDSN atau MUI Tapi belum tentu Dipraktekan oleh Lembaga keuangan syariah Di sering ada yang Komplain ketika Kita sampaikan suatu pendapat Wah ini MUI Sudah punya label halal Iya Coba lihat prakteknya bagaimana Yang diterapkan Apakah sesuai dengan Yang ditetapkan oleh MUI Terus Yaitu menarik biaya Biaya administrasi Yang nyata-nyata diperlukan Dengan besarnya Biaya tetap Tidak berdasarkan Besarnya pinjaman Jika ini dilanggar Akan menyebabkan Jatuh ke dalam Riba Untuk DSN Selain mengeluarkan Fatwa diharapkan Dapat memberikan Sanksi bagi Lembaga-lembaga Yang menerapkan Produk tidak sesuai Dengan yang difatwakan Melalui Dewan Pengawas Syariah Yang terdapat Di setiap Bank Syariah Untuk masyarakat Yang mendaftar Haji Jangan sampai Terjebak Dalam produk ini Karena mengandung Subhat Ribat Untuk DSN Selain mengeluarkan Fatwa Diharapkan Dapat memberikan Sanksi bagi Lembaga-lembaga Yang menerapkan Produk tidak sesuai Dengan yang difatwakan Melalui Dewan Pengawas Syariah Yang terdapat Di setiap Bank Syariah Untuk DSN Selain mengeluarkan Fatwa Diharapkan Dapat memberikan Sanksi bagi Lembaga-lembaga Yang menerapkan Produk tidak sesuai Dengan yang difatwakan Melalui Dewan Pengawas Syariah Yang terdapat Di setiap Bank Syariah Untuk Masyarakat Yang mendaftar Haji Jangan sampai Terjebak Dalam produk ini Karena mengandung Subhat Riba Yang berakibat Terhadap Hajinya Menjadi Tidak mabrur Karena berangkat Menggunakan Harta yang Diperoleh Dengan cara Riba Hendaklah Ia membayar Tunai Sebanyak 20 juta Rupiah Agar bisa Mendapatkan Kepastian SID Untuk Tahun Keberangkatan Dan jangan Menggunakan Dana talangan Bank Jangan Menggunakan Dana talangan Bank Tapi tadi Disebut Tidak mabrur Yang berakibat Tidak mabrur Bukan berakibat Tidak sah Kalau sahnya Tetap sah Sahnya tetap sah Namun Dari sisi Mabrurnya Nah itu Tanda tanya besar Nah bagi yang sudah terlanjur Terutama yang belum berangkat Maka saran kami Bisa segera lunasi Sebelum berangkat Terus taubat Pada Allah SWT Karena lakukan kesalahan Mungkin karena ketidaktahuan sebelumnya Terus yang keempat Bagi pendaftar yang telah terlanjur Maka ingatlah firman Allah Orang-orang yang telah sampai Kepadanya Larangan dari Tuhannya Lalu terus berhenti Dari mengambil riba Maka baginya Apa yang telah diambilnya dahulu Dan urusannya Terserah kepada Allah Orang yang kembali Mengambil riba Maka orang itu Adalah penghuni-penghuni neraka Mereka kekal Di dalamnya Al-Baqarah 275 Ya baik Terus sekarang arisan Sekarang kita bahas arisan Ini singkat pembahasannya Arisan dibolehkan Atau tidak Kesimpulannya Untuk dana talangan haji Baiknya tidak dipakai ya Karena ada masalah tadi Maka kesimpulan Baiknya Tidak memakai Dana talangan haji Dari bank Oke Sekarang arisan Arisan adalah Sekelompok orang Sepakat untuk mengeluarkan Sejumlah uang Dengan nominal yang sama Pada setiap pertemuan Berkala Kemudian Salah seorang dari mereka Berhak menerima Uang yang terkumpul Berdasarkan undian Dan semua anggota Nantinya akan mendapat Giliran Untuk menerima Nominal yang sama Ya Ada uang dikeluarkan Dengan nominal yang sama Pada setiap pertemuan Kemudian Salah seorang dari mereka Berhak menerima Uang yang terkumpul Berdasarkan undian Dan semua anggota Nantinya akan dapat Giliran Ada 20 orang Maka Nomor 1 Dapat duluan Ini si A Nomor 2 Ini si B Nomor 3 Ini si C Nanti sampai 20 orang tadi Semua akan dapat Giliran Untuk dapat Arisan ini Arisan merupakan Salah satu cara Yang digunakan Masyarakat umum Untuk mengumpulkan Uang demi Memenuhi kebutuhan Arisan juga Berfungsi sebagai Wadah untuk Mempererat hubungan Sosial Sesama anggota Kelompok Masyarakat Ini tiga nya Untuk mengumpulkan Uang demi Memenuhi Kebutuhan Arisan juga Berfungsi sebagai Wadah untuk Mempererat hubungan Sosial Tujuannya juga Untuk mempererat Hubungan Sosial Sesama Anggota Kelompok Masyarakat Nah sekarang Bagaimana Keislam Memandang Arisan Apakah Kat ini Termasuknya Dihoramkan Atau Tidak Pendapat Pertama Arisan Hukumnya Haram Dan Termasuk Riba Pendapat Ini Didukung Oleh Syekh Dr. Salih Al-Fawzan Guru kami Ini Menyatakan Hukumnya Haram Termasuk Riba Kita Lihat Alasan Beliau Di bawah Karena Arisan Pada Hakikatnya Adalah Akad Pinjaman Dimana Anggota Pertama Yang Menerima Uang Terkumpul Hakikatnya Ia Menerima Pinjaman Dari Anggota Anggota Lainnya Dan Begitulah Seterusnya Setiap Orang Yang Menerima Uang Terkumpul Adalah Peminjam Terhadap Anggota Yang Belum Menerima Dalam Akad Pinjam Meminjam Ini Terdapat Manfaat Bagi Pihak Yang Meminjamkan Dalam Bentuk Ia Memberikan Pinjaman Uang Dengan Syarat Anggota Yang Lain Bersedia Memberikan Pinjaman Untuknya Dan Setiap Pinjaman Yang Mendatangkan Manfaat Adalah Riba Maka Arisan Termasuk Riba Nah Dianggap Kalau Dia dapat Maka Kalau Dia itu Meminjamkan Orang Lain Pinjamkan Padanya Jadi Ada Timbal Balik Ada Saling Menguntungkan Disitu Makanya Dianggap Ini Suatu Manfaat Suatu Manfaat Dalam Utang Pihutang Karena Arisan Kan Utang Pihutang Maka Itu Dianggap Riba Coba Kita Lihat Tanggapan Dari Ustaz Erwandi Arisan Tidak Termasuk Dalam Bentuk Akad Memberikan Pinjaman Dengan Syarat Peminjam Nantinya Memberikan Pinjaman Juga Kepada Pemberi Pinjaman Pertama Karena Hakikatnya Hanyalah Satu Akad Pinjaman Yaitu Yang Menerima Uang Terkumpul Menerima Pinjaman Dan Nantinya Dibayar Dengan Cara Cicilan Kepada Setiap Anggota Secara Berkala Akad Arisan Sekalipun Mendatangkan Manfaat Bagi Pemberi Pinjaman Tetapi Bukanlah Termasuk Manfaat Yang Diharam Karena Manfaat Ini Tidak Hanya Untuk Pemberi Pinjaman Saja Akan Tetapi Juga Untuk Yang Menerima Pinjaman Sama Besar Manfaat Dan Manfaat Yang Sama Nilainya Untuk Pihak Pemberi Pinjaman Dan Peminjam Tidak Termasuk Manfaat Yang Diharam Jadi Dan Manfaat Yang Sama Nilainya Untuk Pihak Pemberi Pinjaman Dan Pinjaman Tidak Termasuk Manfaat Yang Diharam Jadi Sebenarnya Kalau Saya Ringkaskan Dalam Arisan Itu Dua Pihak Ini Ada Dua Pihak Walaupun Ada 20 Orang Tapi Nanti Ada Yang Dipinjamkan Masih-masih Dapat Manfaat Karena Yang Ini Beri Bantuan Ini Juga Nanti Dapat Bantuan Dan Masih-masih Nanti Saling Saling Membantu Bukan Satu Pihak Saja Yang Dapat Manfaat Namun Kedua Pihak Tadi Terus Pendapat Kedua Arisan Hukumnya Boleh Mendapat Ini Merupakan Fatwa Lembaga Tetap Untuk Fatwa Di Kerajaan Arab Saudi Nomor 164 Tahun 1410 Hijriah Yang Diketuai Oleh Syekh Abdul Aziz Bin Bas Rahim Bahkan Syekh Ibn Usaimin Rahim Mengatakan Hukumnya Sunnah Karena Merupakan Salah Cara Untuk Mendapatkan Syekh Abdul Aziz Bin Bas Rahim Allah Ditanya Soal Sekelompok Guru Mengumpulkan Sejumlah Uang Setiap Menerima Gaji Uang Yang Terkumpul Diberikan Kepada Salah Seorang Dari Anggota Begitulah Seterusnya Sehingga Seluruh Anggota Mendapatkan Bagiannya Apa Hukum Akat Ini Jawab Akat Ini Hukumnya Boleh Yaitu Akat Kort Atau Pinjam Meminjam Yang Tidak Ada Persyaratan Pertambahan Nominal Utang Yang Diberikan Akat Ini Telah Diputuskan Oleh Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi Boleh Karena Memberikan Manfaat Bagi Setiap Peserta Dan Tidak Mengandung Mudorot Nah Lihat ya Tadi Sekelompok Guru Itu Buat Arisan Progresi Macam Itu Ada Arisan Tukang Bakso Ada Yang Guru Ada Sama Sama Supir Ada Sama Sama Gojek Misalnya Ada Arisan Akat Ini Boleh Yaitu Akat Kort Yang Tidak Ada Persyaratan Pertambahan Nominal Utang Yang Diberikan Akat Ini Telah Diputuskan Oleh Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi Boleh Karena Memberikan Manfaat Bagi Setiap Peserta Yang Tidak Mengandung Mudorot Nah Berarti Nanti Kalau Tadi Ada Catatannya Tidak Ada Persyaratan Selama Tidak Ada Persyaratan Pertambahan Nominal Utang Yang Diberikan Catatannya Bolehnya Selama Tidak Ada Persyaratan Pertambahan Nominal Utang Yang Diberikan Selama Tidak Ada Persyaratan Pertambahan Nominal Utang Yang Diberikan Ini Bisa Terjadi Itu Ketika Ada Yang Sudah Dapat Arisan Kemudian Dilelang Dilelang Pada Yang Lain Yang Lain Mau Dapat Ini Dia Bayar Lebih Sehingga Bagi Dia Yang Dapat Arisan Ini Yang Dia Beli Dengan Cara Lelang Ini Berarti Dia Dapat Dia Itu Bayar Lebih Berarti Dia Utang Berlebih Dan Nanti Berikutnya Dia Nyicil Tidak Seperti Itu Jadi Berbeda Nanti Antara Yang Dia Keharusan Untuk Membayar Dengan Cicilannya Dengan Yang Dia Itu Peroleh Kars Yang Dia Harus Bayar Dengan Yang Dia Itu Peroleh Ini Kalau Ada Terjadi Perbedaan Artinya Kalau Semua Dapat Arisan Misalnya 2 Juta Ya Maka Semuanya Itu 2 Juta Enggak Boleh Ada Yang Lebih Dari Situ Atau Ada Yang Kurang Enggak Boleh Karena Konsumsi Dari Utang Tidak Boleh Ada Pihak Yang Meminjamkan Yang Mendapatkan Manfaat Dalil Dari Pendapat Ini Bahwa Hukum Asal Muamalat Adalah Boleh Kecuali Bila Terdapat Hal-hal Yang Mengharamkan Dan Tidak Ada Yang Mengharamkan Dalam Akad Ini Karena Manfaat Yang Didapatkan Oleh Pemberi Pinjaman Tidak Mengurangi Sedikitpun Harta Peminjam Maka Hukum Boleh Wallah Wallah Pendapat Yang Membolehkan Arisan Lebih Kuat Karena Berpegang Kepada Hukum Asal Yaitu Muamalat Hukumnya Boleh Selagi Tidak Terdapat Faktor Faktor Yang Haramkannya Ada Pun Cara Penarikan Dengan Cara Dikocok Tidak Menyebabkan Akad Arisan Menjadi Haram Karena Kocok Atau Undian Atau Kur'ah Dibolehkan Jika Dilakukan Untuk Menentukan Orang Yang Paling Berhak Diantara Orang Yang Berhak Sebagaimana Telah Dijelaskan Dalam Pembahasan Koror Kalau Kocok Udian Atau Kur'ah Itu Dibolehkan Jika Dilakukan Untuk Menentukan Orang Yang Paling Berhak Diantara Orang Yang Berhak Dapat Namun Cuma Ditentukan Giliran Dari 20 Orang Ikut Arisan Semuanya Berhak Dapat Cuma Ditentukan Kapan Gilirannya Demikian Bahasan Terakhir Untuk Hari Ini Yaitu Tentang Arisan Besok Kita Bahas Tentang Cashback Dan Nanti Pengantar Riba Baik Atau Riba Yang Terkait Dengan Jual Beli Atau Barter Nah Setelah Pembahasan Riba Nanti Sekalian Saya Kasih Evaluasi Insyaallah Biar Pembahasan Riba Secara Lengkap Itu Dibahas Baik Kita Lanjut Dengan Sesi Tanya Jawab Saya Beri Waktu Sampai Jam 6 Moga Dari Zoom Dulu Bisa Dua Bisa Tiga Resen Bu Anissa Sip Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mau tanya Soal Arisan Itu Misalkan Saya itu Ikut Arisan Kemudian Saya butuh Uang Terus Arisan Saya Saya jual Ke Orang Itu Lebih Murah Dari Maksudnya Misalkan Arisan Dapatnya 1 juta Karena Saya butuh Uang Cepat Jadi Saya jual Ke Orang Itu Misalkan Kamu beli 800 ribu Saja Kemudian Gimana Gimana Coba Dihulang Saya Sambil Saya ikut Arisan Dapatnya Itu 1 juta Tapi Karena Saya butuh Uang Cepat Jadi Saya jual Itu Cuma 800 ribu Ke Orang 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 Membayar Ke Saya 800 ribu Tapi Besok Saat Nama Saya Keluar Itu Orang Tetap Tetap Dapatnya 1 juta Sedangkan Saya itu Setiap bulan Tetap Mencicil Dengan Sejumlah Beban Arisan Yang Sejumlah 1 juta Itu Hukumu Gimana Arisan Aslinya Berapa 1 juta 1 juta Karena Saya butuh Uang Jadi Saya Jualnya Cuma 800 ribu Oh Ibu Jual Jual Arisan Yang Ibu Dapat 800 ribu Itu Itu Terus Habis Itu Untuk Berikutnya Kan Ibu Nyicil Nyicilnya Berapa Totalnya Total Nyicil 1 juta 1 juta Ibu Dapat Berapa Tadi 800 ribu Beda Riba Berarti Tepat Riba Iya Gak Boleh Yang Tadi Saya Bilang Dibolehkan Karena Ini Utang Bi-utang Selama Tadi Tidak Dipersyaratkan Ada Keuntungan Uang Dia Untung Kok Ibu Rugi Ini Masih Utang Bi-utang Ini Bukan Jual Beli Ini Cuma Tukar Uang Dengan Uang Gak Boleh Jadi Yang tadi Yang saya Bilang Kalau Mau Beli Duluan Atau Dia Butuh Uang Ada Suatu Yang Dia Bayar Gitu Atau Jatah Dia Itu Dikurangi Nah Kayak Gitu Maksudnya Iya Silahkan Pada Waktu Masuk Selat Subuh Itu Saya Sudah Selat Relatif Itu Ya Ustaz Kobria Subuh Kemudian Saya Bangunkan Anak Buat Subuh Jamaah Terus Pada Waktu Bangunkan Itu Kan Gak Susah Saya Kan Buang Gas Gitu Niatnya Mau Wudhu Lagi Ternyata Saya Keluar Hai Ustaz Itu Gimana Nanti Setelah Saya Selesai Hai Apakah Harus Kodok Subuhnya Jam Berapa Subuhnya Jam Empat Empat Lewat Kurang Paham Tarlah Empat Nol Nol Ibu Hai Jam Berapa Hai Nya Jam Empat Lebih Bahkan Udah Koblia Subuh Udah Sempat Koblia Sempat Koblia Empat Sebentar Empat Sepuluh lah Gitu Pokoknya Kalau ada Peluang Seharusnya Ibu Masih bisa Kerjakan Solat Subuh Satu Rokat Masih bisa Dapat Sedangkan Ibu Tidak Tidak Lakukan Itu Nunda Menunda Maka Sebab Ini Ibu Dianggap Utang Solat Subuh Tadi Jadinya Kodok Solat Subuh Terus Karena Sudah Terlanjur Pas Waktu Bersih Saya Langsung Solat Duhur Kodoknya Gimana Ustaz Sudah Lama Belum Itu Sudah Dua Harian Nanti Untuk Hukum Yang Baru Saja Yang Lama Tidak Pakai Itu Kan Tadi Ibu Azan Setelah Itu Solat Kobliyah Setelah Itu Aktifitasnya Apa Bangunin Anak Bangunin Anak Seharusnya Mesti Bisa Kerjakan Langsung Baiknya Tetap Kodok Saja Lebih Hati-hati Baik Berikutnya Lagi Silahkan Jadi Resen Bapak Abung Ubay Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum Wb Ya Ustaz Yang tadi Pas kait Dana talangan Haji Nanti kan Kalau dana talangan Haji Dia ada Biaya Biaya Administrasi Ustaz Dia berpaskiasi Dari Nilai BP Ya Ustaz Ya Kalau misalnya Dikatakan Biaya Administrasinya Itu Konstan Itu Gimana Ustaz Misalnya Dia Konstan Saja Cuma Misalnya Dikatakan Satu Juta Saja Dia Satu Juta Saja Ada Administrasi Baru Enggak Administrasi Baru Ada Kalau misalnya Satu Tahun Itu Kan Biasanya Ada Masa 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 Intervalnya Itu Misalnya Satu Tahun Itu Misalnya Dia 19 Misalnya Katakan 19 Juta Berkankan 20 Juta Terus Dia Membayar Administrasi Satu Juta Untuk Melanjutkan Satu Juta Untuk Melanjutkan Teriba Disitu Teriba Teribanya Dua Sisi Tadi Yang Pertama Biaya Admin Yang Tadi Sebelum Sebelum Telat Sudah Ada Biaya Admin Itu Dibuat Pertama Tergantung Variatif Terus Biaya Admin Kedua Biaya Administrasi Baru Ketika Setahun Tidak Lunas Berarti Kan Saya Maksudnya Bionya Disini Kalau Misalnya Biasanya Kalau Super Market Itu Sebenarnya Kalau Misalnya Kita Mau Pakai Kartu Biasanya Ada Misalnya Kita Beli Kartu Misalnya Dikatakan 30.000 Terus Kita Menjadi Member Ada Pemanjur Perpanjangan Lagi Administrasinya Itu Sebenarnya Administrasi Tapi Cuma Bedanya Yang Untuk Dana Talangan Haji Berpariatif Sedatkan Untuk Yang Supers Market Itu Cuma Biaran Cuma Gak Variasi Gitu Tapi Yang Di Supermarket Jual Beli Kalau Dana Talangan Haji Meminjamkan 30.000 Ini Juga Masih Biaya Kartu Ini Ini Juga Gak Gak Variatif Bukan Nanti Kalau Ibu Belanja 1 Juta Admin Sekian Kalau Mau Belanja 2 Juta Ingin Dapat Diskon Besar Sekian Gitu Kan Gak Satu Dia Iya Beda Oh Itu Beda Lagi Dua Akat Itu Kan Tadi Dua Akat Dalam Satu Transaksi Maksudnya Bukan Itu Pembahasan Lain Dua Akat Dalam Satu Transaksi Itu Kalau Mau Lihat Penyebasan Lebih Tepat Itu Yang Dimaksudkan Jual Beli Inah Sudah Pernah Kita Bahas Jual Beli Inah Itu Dua Akat Dalam Satu Transaksi Si A Jual Barang Jual Ya Secara Kredit Pada B B Jual Lagi Ke A Lagi Tunai Tunai Jual Kredit 20 Juta Karena Dia Butuh Uang Jual Tunai Lagi Di Tengah Tengah Cuma 15 Juta Selisih Trik Riba Inah Disitu Itu Yang Dimaksud Rasul 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 Melarang Bay Ataini Fi Bay Atin Melarang Dua Transaksi Dalam Satu Akat Spesifiknya Disitu Bukan Spesifiknya Pada Setiap Dengan Lihat Akat Dua Jadi Bermasalah Enggak Itu Harus Dipahami Itu Bukan Maksudnya Akat Dua Bukan Ada Dua Akat Tapi Enggak Ada Masalah Disitu Boleh Boleh Saja Seperti Kita Temukan Ada Berapa Syarat Gitu Dalam Misalnya Ada Franchise Kamu Syaratnya Tidak Boleh Jual Barang Lain Di Toko Ini Cuma Jual Barang Kami Saja Karena Kamu Kan Jalani Usaha Kami Terus Wilayah Tertentu Itu Franchise Syaratnya Banyak Banget Itu Lebih Daripada Satu Akat Tapi Kalau Misalnya Gini Ustaz Saya Mau Menjual Barang A Ke B Ustaz Tapi Nanti Saya Barangnya B Itu Saya Sewa Dengan Seakatnya Barang B Itu Saya Sewa Gimana Gimana Saya Saya Mau Menjual Barang Ke Si B Jual Jual Barang Ke B Si B Itu Barang Misalnya Saya Sewa Saya Mau Menjual Barang Ke Si B Terus Saya Minta Syakat Tapi Mobilmu Saya Sewa Ya Gitu Boleh Jual Kesini Ini Barang A Berarti Jual Itu Barang A Terus Nanti Syaratnya Kamu Sewakan Barang Yang Lain Itu Kan Dua Ak Sewa Sama Jual Beli Ada Sisi Merugikan Nggak Kalau Sebenarnya Nggak Sudah Berarti Mas Dua Akad Gitu Nggak Apa Ya Karena Nggak Ada Sisi Masalah Disitu Mana Masalah Masanya 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 Yang Tidak Termasuk Transaksi Dua Akad Itu Ya Tadi Saya Sudah Bilang Dua Akad Dalam Satu Transaksi Pada Jual Beli E Saya Pernah Bahas Di Rumah Satu Kom Kayaknya Ada Kalau Enggak Saya Sudah Masukin Di Buku Riba Jual Beli Dua Akad Dalam Satu Transaksi Bukan Disini Ada Di Buku Saya Taubat Dari Utang Ribat Dan Solusinya Insya Allah Terbit Lagi Bulan Depan Cetakan Kedua Ya 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 Baik Baik Berikutnya Lagi Satu Lagi Lewat Resen Waalaikumsalam Afan Bapak Ramadhan Ramadi Silahkan Buku Kemaatnya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima Ya Ustaz Izin Tanya Ustaz Ini pertanyaan Dari Keman Ustaz Apa pendapat Ustaz Bahwa Ada Ulama Yang Lisan Atau Etikanya Kurang Bagus Di Depan Kumu Ustaz Seperti Memprovokasi Atau Berkata-kata Kasar Ustaz Sudah Ahlak Sudah Mencerminkan Bagaimana Kualitas Ilmunya Karena Gak Cukup Cuma Pinter Da'wah Saja Butuh Etika Butuh Akhlak Yang Baik Orang Bisa Nerima Dengan Baik Itu Karena Akhlak Itu Faktor Utama In Narif Koleyakun Fisyayin Illa Zana Wallayun Zao Min Syayin Illa Shana Lemah Lembut Itu Kalau Ada Pasti Jadi Bagus Namun Kalau Itu Lepas Artinya Jadinya Kasar Pasti Akan Buat Rusak Saja Itu Saya Jadi Dali Oh Ada Pertanyaan Lagi Di Dulu Saya Pernah Punya Aplikasi Aplikasi Steam Itu Aplikasi Game Dulu Saya Pernah Beli Saldo Di Wallet Wallet Kan Bermasalah Itu Saldo Wallet Itu Saldonya Tuhan 300 Tapi Kalau Mau Beli Di Wallet Itu 350 Dan Pernah Saya Beli Game Harga Game Itu 250 Dan Akhirnya Saya Pake Main Sekarang Sudah Gak Pernah Main Game Di Aplikasi Itu Pertanyaannya 50 Saldo Wallet Di Dalam Game Itu Apakah Saya Mau Ambil Sisa Saldo Itu Tapi Gak Bisa Ustaz Dan Saya Juga Udah Gak Main Sudah Dilepas Aja Gak Usah Mikin Mikin Itu Lagilah Iya Dilepas Aja Jangan Balik Balik Lagi Ya Baik Bisa Bisa Lewat Chat Dulu Dua Dipilih Bu Bisa 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 arisan nya tapi setelah itu diminta untuk memberikan uang alasannya sebagai upah untuk menarik arisan dari setiap anggota arisan apakah itu boleh Ustadz dibolehkan cuma jika semuanya ditarik sama gitu kalau ditarik sama kan berarti jumlah disetor semuanya sama namun kalau ditariknya beda ini si karena dapat duluan nanti ditarik yang datang dapat belakangan tidak ditarik gitu berarti zolim yang lain dan itu ada perbedaan karena ini semuanya utang pihutang maka ada pihak yang dapat untung ada yang merugi ya aslinya kalau utang ya kembali persis sama satu juta kembali satu juta gitu Oh namun saya disini beliau menambahkan dengan memberikan memberikan uang sukarela ya karena dipersyaratkan itu bukan sukarela terpaksa kalau sukarela enggak usah dibilang-bilang ya nanti ada tambahan gitu enggak enggak usah diperjadikan persyaratan dengan persyaratan maka jadi masalah disitu Wallahu'ala terus satu lagi luar chat Assalamualaikum Ustadz apabila haji atau umroh apabila haji atau umroh tapi untuk biayanya dibiayai orangtua apakah masih boleh jazalqallahu'alaikum kalau apa diulang Bu kalau haji atau umroh tapi biayanya masih dibiayai orangtua Ustadz masih boleh jika ada dari harta yang halal masih boleh untuk itu Wallahu'alaikum baik lewat whatsapp dulu bismillah Ustadz izin bertanya bagaimana status hukumnya jika sudah berangkat naik haji dengan memakai dana talangan haji sudah tobatlah pada Allah karena saya sudah sarankan tadi tapi baru tahu mungkin belakangan banyak-banyak amal soleh untuk menutupi kesalahan yang dulu terbuat Wallahu'ala baik saya balik lagi ke Zoom waktu mepet bisa pilih dua lagi Om biar Resen Ibu Mahala Reza soalan yang dibuka makin Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tergantung sahamnya sahamnya itu dijual dan ditambungkan untuk ibadah haji itu gimana Ustadz? tergantung sahamnya sahamnya bermasalah atau tidak? enggak dari perusahaan semua karyawan diberikan saham dengan ketentuan misalnya beberapa tahun kerja kemudian diberikan saham tapi enggak dipakai sahamnya karena kan langsung dijual gitu Ustadz terus uangnya itu buat tabungan haji boleh oh boleh enggak apa-apa Ustadz ya boleh satu lagi Ustadz? iya silahkan kalau seandainya ada panitia di suatu perusahaan panitia haji perusahaan yang memberikan fasilitas haji untuk karyawannya tapi apa namanya di panitianya itu dia itu lebih memilih orang yang tidak mampu untuk berangkat daripada orang yang berkualitas memenuhi persyaratan nilainya tapi dia mampu itu gimana Pak? yang berisi apa tadi? perusahaan? iya yang berisi perusahaan tapi kan ada panitianya kemudian ada kandidat yang satunya itu nilainya bagus tapi dia itu mampu cuman ada yang satu lagi yang nilainya lebih dibawa dari yang bagus itu tapi dia kurang mampu gitu gimana Pak? ketentuannya mereka yang tentukan panitia ini ada syarat-syaratnya kan? iya ya penuhi syarat itu harusnya nggak apa-apa ya Ustaz ya bisa maksudnya memilih yang nggak ketentuannya dari panitia itu apa? dibuat aturan kan mereka sebelumnya kan punya aturan iya atau tidak ada aturan baku terserah memilih aturannya sih harusnya nilai yang terbaik sih Ustaz ya harusnya itu biar nggak merugikan yang lain tapi karena pertimbangannya yang bagus itu karena mampu gitu memang ada sisi lainnya tergantung yang mau kasih aja dia pilih yang mana deh tanya pada pihak direktur atau yang di atas gitu oh gitu iya berarti nggak apa-apa ya Ustaz ya tergantung dari panitia iya baik Ustaz ya saya kekawah kaya ya Ustaz wak iya baik satu lagi dari Resen Bapak Syafiq Syafat silahkan di buka mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ustaz tidak kalau kita mengaji depan guru mengaji itu deg-degan tapi kalau mengaji seperti biasa di rumah sendiri kan kita mengaji menghadap kepada Allah tapi tidak deg-degan Ustaz bisa jadi karena di depan guru takut salah nanti gurunya betulin kita salah baca gitu bisa jadi kan perasaannya beda-beda iya itu Ustaz iya itu bukan berarti tidak ikhlas cuma karena takut pada guru takut salah betul gitu ya iya satu lagi Ustaz kan saya antar kaya saya ke pandangan terus dia kasih uang dan uangnya kan dan saya saya terkater kakaknya dia penghasilan haram itu baiknya diapain uangnya Ustaz gimana? saya pernah antar ayah saya ke bandara terus dikasih uang Ustaz itu uangnya sebaiknya diapakan kalau misalnya penghasilannya haram penghasilannya orang tua halal atau haram? ya kayaannya sih halal kan? kayaannya Ustaz enggak ini yang punya yang kasih siapa ini? orang tua orang tua kerjanya halal apa haram? kayaannya haram Ustaz orang tua sendiri masa kamu gak tahu kerjaannya apa? karena tidak begitu Ustaz kalau biar jelas ya asalnya halal enggak usah suhu uzon dulu ya Ustaz terima kasih Ustaz baik saya cukupkan dulu untuk pagi ini insyaallah malam ini nanti ada konsultasi dan besok pagi ada kajian seperti biasa mohon maaf kita cukupkan tetap dengan doa kabratul majelis subhanakallahumma bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati